selamat menikmati ruangan yang ada di sekolah yang sudah angker tersebut nah 8 baterai ini nanti kita taruh di ruangan yang paling bawah agar ruangan atasnya bisa terbuka dan kita akan tahu siapa sebenarnya Sentrina melalui ruangan yang paling atas tersebut disini kita akan menemukan banyak rintangan seperti kita harus mencari banyak kunci kemudian kita harus mencari banyak darah agar kita tidak kekurangan darah ketika kita dihisap darah kita oleh silendrina tersebut oke pemirsa yang ada di rumah bagaimana caranya supaya kita bisa mengumpulkan 8 baterai tersebut ikuti saya dalam bermain game ini oke jangan lupa like dan subscribe channel saya ini agar kalian bisa menemani saya di game-game selanjutnya yaitu game-game horror game-game yang penuh misteri dan game-game yang penuh dengan teka-teki ini oke langsung saja kita akan bermain game selendrina ini oke pemirsa yang ada di rumah sekarang saya akan bermain game selendrina oke kita harus mengumpulkan 8 baterai agar kita tahu siapa sebentar yang selendrina tersebut pertama saya akan ke ruangan ini dulu ya gua buka kita harus mencari banyak kunci selain kunci kita harus mencari banyak baterai kan ada kunci kita ambil aja lah karena kita akan berjalan kan di belakang gua berlangsung itu ya kita ke ruangan ya kita ke ruangan ini ya kita ke ruangan ini ya apakah disini ada kunci dan baterai atau darah kah pokoknya yang gua butuh-butuh lah ya tidak ada apa-apa disini kan sepertinya ya ya kita lihat disini ada meja-meja kursi-kursi kita akan membuka laci ini ya ya biasa disini ya nah pesong bong nah oke sekarang kita akan ke ruangan di ruangan kita akan pergi ke lokal berikutnya nah di ruangan ini ada apa aja ya ya kita belum menemukan baterai satu pun di sini ya ampun Hai anjir lu Sandrina ya kita menemukan kunci dua kunci kita sudah mendapatkan dua kunci nah kita sudah membuka ruangan pertama yang terkunci gua harap gua menemukan baterai di sini ataupun yang berguna lah Oh kita mendapatkan satu baterai kan ya di sini ada kunci kan kita ambil udah dua kunci kita Oh sendernya nya ada di samping gua sebagian ya ampun darah gua tinggal menipis sekali ini dan ya ya untung aja ada darah di sini kan kita ambil dulu ambil darah Yes Oke sekarang kita akan membuka ruangan selanjutnya ya ampun untuk papan papan tulis kenapa di jatuhin begitu monyong itu mahal monyong papan tulisnya kenapa di jatuhin begitu ada sendri nagan gua kagak lihat emang brengsek tuan tuh oke sekarang kita akan pergi ke lantai atas lantai ya di sini kita akan menemukan dapur selain dapur kita juga akan menemukan toilet ini seperti sekolah asrama ya ini adalah toilet nah ada kunci kan ya kita menemukan kunci di sini kunci-kunci ambil saja oke oke di sini ada darah nah ini waduh kotor banget nih toilet nggak pernah dibersih ini memang jorok ini kan sekolahnya memang udah jadi angker ya Oke sekarang kita akan pergi ke ruangan dapur nah semoga kita di ruangan dapur ini menemukan banyak baterai kunci kah atau apalah ya yang berguna kan Aduh nggak bisa dibuka eh baterai kita ambil 3 baterai sudah kita dapatkan ada sendrina gan gua nggak tahu gua nggak tahu disamping gua tadi ada sendrina bisa tiba-tiba muncul itu lemeng brengsek tuan tuh nggak ada apa-apa kan ini brengsek kutusah amat buka oke sekarang wow wow dia menghisap darah gua terak dengan terlalu banyak oke sekarang kita akan pergi ke sini semoga kita menemukan baterai ya kita harus kelilingnya gan muter-muter biar bisa menemuin baterainya udah nggak Bersiap nggak ada apa-apa Wow dia dibelakang gua gantti berdipa muncul emang brengsek tuan tunya Oke sekarang kita akan ke Ini apa ya Kita akan ke ruangan Sana Lokal sana Paling ujung sekali Ini sepertinya ruangan yang terkunci ya Oh enggak, enggak terkunci ya Ya disini ada baterai ya Kita menemukan 4 baterai kan Oke dapat Sekarang kita tinggal mencari Wah ada Sandrina kan Dia menunggu depan pintu tuh Wah brengsek emang Sandrina Tuh liat tuh ada tangannya tuh Darah gue diisep oleh dia Ya disini ada boneka kan Nah boneka ini akan mengunggap siapa sebenarnya Sandrina Oke Ya darah gue diisep banyak banget tuh Gak ada apa-apa Yes Tapi gue menemukan baterai disini Hanya saja darah gue tinggal menipis Gue sedih banget Yes Kita menemukan baterai guys Oke kita dapat satu Kita harus berhati-hati ya Karena darah kita ini tidak berdikit sekali ya Ah brengsek Darah udah menipis Dia ada di samping dua Nah sip ada darah Yes Kita dapat darah Alhamdulillah Akhirnya kita dapat darah Dan kita harus semburuh-buruh Keluarnya Dapat Kita tinggal mencari Satu baterai lagi kan Agar kita bisa Membuka ruangan paling atas Dan kita akan tahu siapa sebenarnya Sandrina tersebut Kita buka Ah kosong lempem deh Oh dimana kak Oke kita Oke sekarang gue mau membuka Ruangan yang paling bawah Karena ini ruangan yang sangat krusial sekali ya Ya benar ruangan Eh Sebentar Nah nanti kita akan Mengetahui siapa sebenarnya Sandrina melalui ruangan ini kan Yang terkunci ini Kita harus mencari Satu baterai lagi kan Oke kan Gue mau kebawa nih Tapi gue harus hati-hati Karena sandrina saja Abis Karena sandrina Suatu waktu bisa ada di belakang gue Oke kita buka Ruangan yang terkunci ini Biasanya Baterainya ada di sekitar sini ya Tapi gini Gue gak menemukan Apa Semoga ada baterai Ada baterai Yes Kita menemukan satu baterai Nah sekarang kita akan menaruh Kedelapan baterai Itu disini kan Nah ruangan atas terbuka Nanti kita taruh bonekanya Di ruangan paling atas Tapi kita harus Kita akan menemukan Banyak rintangan disini Karena biasanya Sandrinanya itu ada Di depan kita kan Oke kita Kita Kurangan paling atas Paling atas Paling atas Kita akan menaruh bonekanya Disitu Dan kita akan tahu Siapa sebenarnya Sandrinanya Akhirnya terbuka juga Dan kita akan Taruh bonekanya disini Oke Kita taruh bonekanya kan Nah ini ada foto kan ya Kita ambil fotonya Kita segera Keluar dari Sekolah yang angker ini kan Sandrinanya ada Di depan gue kan Kita terjatuh dan Kita akan melihat Yaitu Sandrinanya Mulai ke bawah Dan kita akan melihat Siapa sebenarnya Sandrina tersebut Oh Ya itulah Sandrina yang sebenarnya Oke Selesai Akhirnya kita tahu Siapa sebenarnya Sandrina tersebut Orang Barat Oke Kosong Pindah Kesebelah kiri Koinnya Oke Kosong Pindah Kesebelah kiri Koinnya Supaya Terima kasih.